Jangan lupa like, share dan subscribe ya 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 kita ini kalau disini di sini semua kita ini banyak yang salah insyaallah yang tahu itu dari hasil jadi atau bukan yang penting kita yakin itu hasil kerja Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh saya milik dari malam ada yang saya mau tanyakan kan saya di Hongkong saya di Hongkong tergolong agak lama ya tapi saya sering pengkar sama suami gitu loh gajian dirim beres kalau kamu mau urus ya silahkan itu pertama terus udah dua kali juga menyerahkan kalau ucapan talak itu tidak ada dari suami kamu saya cerai nah itu baru talak tapi yang tak boleh kita ngomain Bapak Bok Mir ya berarti boleh kita orang dicerai boleh pengen lah diparangin ini bukan pertanyaan kalau dia ucapkan kamu saya cerai kan itu kamu saya ulangkan ke rumah orang tua bukan kalau kamu mau cerai sama saya kalau aku misalnya suka cerai ngedewe itu itu bukan cerai itu tuh tapi sampun di nampun itu tengah jengit yang serba Bapak Ibu almarhum itu boleh terus finish kontra boleh apa istri saya nggak mau sama saya mau saya apa terserah sekarang gimana maunya saya mau berusia nah setiap hari itu buah-buahan yang sejarah-sejar di kunci Tapi setelah itu, amatnya setelah dipersembahkan boleh apa-apa? Sangat amat boleh. Amatnya. Bapak-bapak biasa itu, bayangkan kekuasaan. Ya, 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 ya. Yang di depan, lalu ya, besannya habis itu yang kita alami sehari-hari, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyabutan ini mewakili kami dari Al-Istihqomah yang setiap akannya belajar Al-Quran tentang ikhla dan Al-Quran. Pertanyaan saya, selain berdoa, amalan apa yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan suami yang... Amalan apa yang bisa mendapatkan suami yang soleh, yang baik, yang sayang, yang siji, si ganteng. Amalnya tetap berdoa. Kocok lali, ditambahi, bojo nomor siji. Amalnya ditantaranya, kamu harus menjadi yang baik. Kalau kamu menjadi yang baik, nanti Allah akan memperjumpakan kuran-kuran yang baik. Amin. Tapi di barangnya dengan doa. Doa itu adalah senjata utama. Jadi manusia, apalagi seorang wanita. Wanita itu tidak harus peliuran mencari laki-laki. Tapi laki-laki yang peliuran harus mencari wanita di rumah masing-masing. Bukan perempuannya terus menceng, 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 nanti Allah yang mendatangkan juhur bukan kita. Ta'arun. Dan keten ini. Kita mau ta'arun. Ta'arun itu apa? Ta'arun itu bukan gojengan bareng ke sana sini. Nanti mau nyelidiki dulu. Bukan ta'arun. Ta'arun itu datang ke rumah orang tuanya, tanya tentang anaknya. Bagaimana kalau saya ingin memindah anak Anda? Itu namanya ta'arun. Nanti terus caranya ta'arun itu bagaimana seorang laki-laki ingin tahu wanita, perintah atau suruh i, ayah, ayah, ibunya untuk datang ke rumah si wanita tadi untuk melihat bagaimana wanita itu di rumah. Itu namanya ta'arun. Ya. Tidak. Tak, berakhir. Kemua saya doakan supaya insya Allah dapat jendul yang cepat. Di barang-barang, di barang-barang. Ya, dari pertanyaan sama-sama. Ya, ke-1. Selamat datang kembali di barang-barang.